Donasi dakwah you fit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bukan tempat ibadah, tapi kuburan tempat mengubur orang mati. Jadi kalau beribadah ya kita di masjid atau di rumah. Membaca tahlil, kalau sekedar membaca tahlil di kuburan, ya niatnya apa? Saya beribadah saja kepada Allah, tidak ada hubungannya dengan ini. Itu tidak sampai syirik. Tetapi bisa jadi itu menjadi salah satu sebab kesyirikan. Karena dulu awal mula kesyirikan juga demikian. Orang-orang soleh zaman kaum Nabi Nuh ketika meninggal dunia, wah ini orang soleh kita kenang lah. Mungkin ditulis namanya, habis itu oh kita kasihanilah. Mungkin tempat biar kita bisa singgah disini mengingat mereka. Habis itu oh kita kasih gambarnya supaya kita ingat. Lama-lama disembah. Seperti itu. Jadi ini termasuk sadduzzari'ah. Sikap antisipasi jangan sampai hal-hal yang asalnya mubah atau boleh justru menjadi sebab terjadinya kesyirikan. Yang kedua, kalau kita lakukan seperti itu, ada gak tuntunannya? Ketika kita ke kuburan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa itu? Satu, mengingat? Kematian atau akhirat. Yang kedua, mendoakan. Lo yang mau cotah lelikin, gue sapa. Kan kita mendoakan, datang ke kuburan, kita baca doa, masuk kubur. Siapa yang belum hafal doa masuk kuburan? Ngacung? Yang belum hafal? Oh hafal KP, aku tak tahu nih pokoknya. Oh ada ya? Ada yang ngacung? Gak kelihatan salahnya disitu. Tadi ada sudah depan. Anggapnya sudah hafal semua. Jadi, upayakan kita mencoba mengamalkan sebagaimana yang disyariatkan. Yang disyariatkan ke kuburan apa? Ingat, oh iya, aku soar bakalikoyokui. Besok saya pun akan sama. Sebat apapun. Oh kuagah, tinggi, besar, sehat, kuat. Besok tetap mati. Dan dikubur, diidak-idak wis. Dijak-injak. Yes, kuagah mau idak-idak. Meskipun kuagah apa, sekarang diinjak kita. Gak ada apa-apanya kita. Diingat. Oh iya, kalau sudah begitu gak ada berdaya kita punya daya, punya kekuatan. Kecuali amalan kita yang akan membantu kelak. Makanya itu mengingat mati. Yang kedua, mendoakan. Mendoakan yang ada di kubur. Kalau mereka seorang muslim, kalau mereka muslim kita doakan. Jadi begitu ya. Jadi gak usah tahlil di kuburan. Tahlilnya di rumah. Kalau orang tua atau ibu, sampaikan baik-baik. Jangan disalahkan. Orang tadi niatnya baik, tapi karena belum tahu. Lalu misalnya disalahkan, pasti akan sakit hati. Bisa jadi malah lari dari kebenaran. Benci sama kita, benci sama yang benar. Tapi sampaikan baik-baik. Bu, kalau mau tahlil di rumah aja lah. Kan lebih khusus, lebih ini dan seterusnya. Mungkin sepertika malam terakhir dan seterusnya. Nanti habis itu dijelaskan, tapi harus dijelaskan. Oh ternyata begini, yang betul begini, begitu dan seterusnya. Dengan cara santun dan baik-baik. Apa yang harus dilakukan bila kita melihat lawan jenis sedang mengalami trouble. Lih, ini hubungannya apa? Tauhid ya, seh nanti ini yang belakang ya. Lawan jenis ini marak ke terpancing ini. Dalam sedekah laut, pembesarnya mengatakan bahwa ini bukan ibadah. Hanya untuk mengumpulkan warga agar goyob rukun. Itu bahwa, loh, ini ngumpulkan goyob rukun, Cepat makan-makan di masjid. Ngundang di restoran, wis. Iya enggak? Ngapain tidak di pantai? Oke, kalau di pantai ya selomba layangan boleh. Ngapain tidak? Itunya loh. Panganannya, makanannya ngapain dibuang ke laut? Ya aneh. Iya, jelas ini alasan gak diterima. Sampai kan, alasannya tidak diterima pak. Alasannya ngumpul ke, ngapus itu. Siapa bilang bukan ibadah? Om dia punya keyakinan begini-begitu.